Hamparan keindahan alam yang mempesona bersama kesederhanaan nuansa pedesaan, menjadikannya kombinasi dengan kesederhanaan nuansa pedesaan yang menandai betapa luar biasanya persembahan Tuhan untuk tanah air kita. Berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, inilah Wayerebo, desa di atas awan yang sangat memukau. Wayerebo adalah sebuah desa tradisional yang terletak di dusun terpencil, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berlokasi nanjauh dari perkotaan, Wayerebo terlihat sangat asri tanpa polusi. Hamparan bukit hijau berselimut kabut tipis, di dekatnya juga menyajikan banyak hal luar biasa untuk dinikmati. Desa Wayerebo juga menjadi salah satu desa tertinggi di Indonesia, yang jelas tak sulit untuk jatuh cinta pada desa ini. Semua orang dapat merasakan keunikan budaya, adat istiadat, keramahan warganya, serta kearifan lokal yang masih terasa kental di sini. Wayerebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 2012, dengan menyisihkan 42 negara lainnya. Desa ini memiliki akar sejarah yang panjang dan telah ada sejak 1200 tahun lalu. Walaupun Wayerebo adalah perkampungan di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, tetapi warga desa ini disebutkan sebagai keturunan Minang dari Sumatera Barat. Empok Maru, nenek moyang Wayerebo, berasal dari Minangkabau yang merantau hingga ke Flores dan berpindah-pindah tempat tinggal, hingga akhirnya menetap di kawasan yang sekarang menjadi desa Wayerebo. Walaupun mereka merupakan keturunan Minang, namun nama-nama penduduknya tidak seperti nama orang Minang kebanyakan. Selain dikelilingi alam perbukitan yang indah, daya tarik Wayerebo tentu saja pada rumah adatnya yang tak biasa. Untuk itu, UNESCO menobatkannya sebagai warisan budaya dunia. Hal ini disebabkan karena rumah adat Mbaruniang di desa ini dianggap sangat langka, sekalipun berada di pegunungan terpencil. Mbaruniang adalah rumah berbentuk kerucut dengan atap yang hampir menyentuh tanah. Atap yang digunakan rumah adat Mbaruniang ini menggunakan daun lontar, mirip rumah adat Honai di Papua. Mbaruniang adalah rumah dengan struktur cukup tinggi, berbentuk kerucut yang keseluruhannya ditutup ijuk. Meski dari luar terlihat sangat simpel, ternyata bagian dalam rumah memiliki lima tingkat dan terbuat dari kayu warok dan bambu serta dibangun Papaku. Tali rotan yang kuatlah yang mengikat konstruksi bangunan. Lantai-lantai bertingkat di rumah kerucut ini dibuat bukan tanpa alasan. Setiap lantai rumah Mbaruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Tingkat pertama disebut lutur, digunakan sebagai tempat tinggal. dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng atau disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Lalu tingkat ketiga disebut lentar, untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan, seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk stok pangan apabila terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir, yaitu tingkat kelima, disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Setiap mbaru niang, dihuni enam sampai delapan keluarga. Makanan pokok penduduk desa di sini adalah singkong dan jagung, sedangkan mata pencaharian utamanya adalah bertani. Mereka menanam kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Perempuan di desa adat Wai Rebo, selain memasak, mengasuh anak, dan menenun, juga membantu kaum lelaki di kebun. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat desa adat Wai Rebo menggunakan mata air yang berasal dari pegunungan. Mata air ini sangat berguna dalam setiap upacara adat, serta mengairi lahan perkebunan milik mereka. Sebagai tempat yang jauh dari perkotaan, desa adat Wai Rebo belum terjangkau jaringan listrik. Sehingga, masyarakat masih menggunakan lampu tradisional sebagai sumber utama pencahayaan pada malam hari. Untuk mencapai Wai Rebo, pengunjung harus menempuh perjalanan sangat panjang dan tenaga yang ekstra. Jika dari Jakarta, harus menuju Labuan Bajo terlebih dahulu menggunakan pesawat selama 3 jam perjalanan. Selanjutnya, dari Labuan Bajo menggunakan jalur darat menuju Denge yang menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Denge merupakan desa terakhir sebelum menuju Wai Rebo. Selanjutnya, perjalanan dari Denge menuju Wai Rebo kira-kira memakan waktu pendakian selama 3 sampai 4 jam berjalan kaki menyusuri daerah terpencil yang dikelilingi hutan lebat yang belum terjamah serta melintasi bibir jurang. Selain Pantai Ping, Pulau Komodo, dan Pulau Padar, Wai Rebo adalah salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Nusa Tenggara Timur. Walaupun lokasinya berada jauh dari keramaian dan sulit terjangkau, namun kampung Wai Rebo sangat terkenal terutama oleh wisatawan asing negara-negara Eropa karena desain arsitekturnya yang memiliki daya tarik tersendiri. Ini tentu sangat membanggakan mengingat orang-orang dari benua lain rela menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk menginjakan kakinya di sini. Lalu sebagai orang Indonesia, sudahkah kamu berkunjung ke Wai Rebo, desa di atas awan yang sangat memukau ini? Terima kasih telah menonton!